Hampir 24 jam bangkai kereta lokal komuter lain Bandung Raya akhirnya selesai dievakuasi pada Sabtu pagi. Namun bantalan rel yang masih dalam proses perbaikan membuat lintasan rel jalur selatan belum bisa digunakan secara normal. Sabtu dini hari, bangkai kereta lokal komuter lain Bandung Raya yang terlibat tabrakan dengan kereta Turanga, di Jicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat, akhirnya rampung dievakuasi. Badan kereta lokomotif Bandung Raya yang terlibat tabrakan ditutup terpal, kemudian dibawa menuju stasiun Bandung. Sementara bangkai gerbong kereta lainnya diamankan di samping rel. Kita melakukan evakuasi perbaikan jalur, perbaikan jalur meliputi perbaikan bantalan yang pecah, perbaikan penambat rel, dan juga perbaikan geometri, estimasi dari pihak jalan dan jembatan, estimasi 1 jam. 20 bantalan rel yang rusak akibat tabrakan telah diganti. Jam 9 pagi, PT KAI menguji coba lintasan rel dengan kembali mengoperasikan kereta jarak jauh Ciremai, relasi Garut Pasar Senen, Jakarta. Kereta bergerak dengan kecepatan terbatas saat melintas di lokasi tabrakan kereta di Jicalengka. PT KAI juga akan mengoperasikan kembali kereta lokal melintas secara bertahap dengan kecepatan terbatas. Sementara perjalanan kereta jarak jauh dari timur menuju Bandung masih memutar di jalur utara. Tabrakan kereta yang terjadi pada Jumat pagi menawaskan 4 orang dan 37 orang lainnya terluka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa untuk menonton!